Dulu, saat aku tinggal di Alabama, ada sebuah tambang bebatuan tua terletak jauh di dalam hutan pinus, yang sudah lama ditinggalkan oleh perusahaan penambang. Tanyailah penduduk setempat, dan mereka akan mengarahkanmu ke sebuah jalan berlumpur penuh ilalang keluar dari jalan raya melewati stasiun pelayanan tua yang bernama Rishi. Ikuti jalan itu hingga ujungnya, dan kau akan sampai di pinggir sebuah kawah berbatu yang terjal. Di dasar kawah itu terdapat salah satu dari kolam renang alami terbaik yang pernah kau lihat. Jernih, dalam, airnya biru, menunggu untuk mendinginkanmu di hari yang panas di musim kemarau ini. Tapi jangan tertipu, tak satupun warga setempat yang berani berenang di sana, apalagi saat malam ketika bulan penuh. Semua orang bilang danau itu dikutuk, dan sejujurnya aku bersalah atas sebagian dari kutukan itu. Dahulu saat aku masih bocah, tersiar berita bahwa perusahaan terbesar di kota kami, yaitu pabrik penambangan Reynolds, telah bangkrut dan akan pindah. Berita ini buruk bagi orang tua kami yang telah bekerja di pabrik itu selama bertahun-tahun, apalagi pekerjaan juga susah didapat. Namun, bagi kami itu adalah kabar terbaik yang pernah kami dengar. Maklumlah, di jaman itu kami belum mengenal video game, internet, ataupun supermall untuk dijadikan hiburan. Kalau kau tinggal jauh di kota terpencil, kau harus mencari hiburanmu sendiri. Dengan panasnya matahari membara di Alabama yang begitu menggerahkan, maka kegiatan pencerian kolam renang alami adalah tantangan yang menarik. Kami mengetahui kalau pabrik Reynolds menggunakan danau luas di dekatnya untuk pengerjaan penambangan. Jadi, dengan kepergian kluk pengangkut mereka yang terakhir di hari penutupan pabrik, kami pun membuat sebuah rencana. Kami berencana membolos pada hari terakhir sekolah dan pergi ke danau itu. Walaupun tempat itu jauh di dalam hutan, kami tak mengusahir setempat yang duluan menemukannya. Dan mungkin akan terjadi jika kami menunggu hingga akhir minggu. Hari itu, kami berdelapan berkendara menuju ke sana. Marty, Jeff, dan aku adalah teman dekat. Juga yang tertua dalam kelompok kami. Sedangkan sisanya adalah kumpulan anak bau kencur yang baru kami kenal dan sebenarnya kami tidak ingin mereka ikut. Tapi mereka mengancam akan mengadukan kami jika tidak diajak. Marty mengambil beberapa kerat bir ayahnya, sedangkan truk yang kami naiki milik kakak Jeff. Segera setelah lepas dari pengawasan orang tua, kami menyingkirkan buku-buku pelajaran dan langsung tancap gas. Kami yang tertua duduk di depan dan lima anak lain berjejalan di belakang. Kami menoleh ke depan dan belakang beberapa kali sembari menyetir menuju ke pertambangan tua. Berusaha tak menarik perhatian dari mobil lain yang lalu lalang. Dan ketika sudah sepi, Jeff memacu truknya mendorong menyusuri jalan panjang yang diapit pepohonan itu. Dia tertawa dan bersorak saat truk berguncang-guncang di atas jalanan yang berbatu. Menghentak-hentakan anak-anak bandel di jog belakang seperti kumpulan boneka kain. Sekitar kurang lebih satu mil jauhnya, jalanan semakin kasar. Aku memandang barisan pinus tak berujung melesat melalui kami. Aku ingat, semakin kami mengendara lebih jauh, pepohonan itu terlihat semakin mengapit truk kami. Memungkus kami dengan rimbunnya cabang-cabang pinus. Meskipun kami begitu bising oleh tawa dan deru mobil, aku ingat bahwa hutan yang mengapit kami tetap tampak sunyi senyap. Tak terdengar satupun suara pesawat di langit. Tak seekor pun burung pun yang berkicau. Bahkan tak terdengar suara kepakan sayapnya. Sama sekali tak terdengar suara alam. Hanya barisan demi barisan pepohonan. Memanjang tanpa akhir di dalam hutan yang gelap. Aku membayangkan siapa atau apa yang hidup di sana dalam kegelapan itu. Hei sadarlah manusia luar angkasa, teriak Marty, mengulurkan bir dingin ke tanganku. Aku tersenyum. Kutengak seteguk penuh semangatku pun kembali membara. Jalanan itu mendadak berakhir di depan sebuah gerbang yang tergembok. Dengan tanda papan bertuliskan dilarang masuk. Gembok murahan itu bukan tandingan Jeff. Dia pernah mempelajari satu atau dua hal tentang cara membobol kunci dari kakak tertuanya. Yang sering masuk keluar penjara karena tindak pencurian dan semacamnya. Jeff memelintir kawat jepit rambut ibunya dan dalam sekejap membuka gembok itu lalu melemparkannya ke dalam hutan. Jeff memacu truknya memasuki gerbang dan menderuk lagi menyusuri jalan sambil tertawa songgong. Sesaat kami berlepasan dengan sebuah pepan reklam berkarat yang bertuliskan pertambangan Reynolds. Sesaat tadi aku mengira bahwa hutan itu tak akan berakhir. Sial! teriak Jeff. Menjejak rem. Biar menumpai seluruh depan kausku. Ada apa denganmu? Aku meneriakinya. Kemudian kami semua mendonga ke jendela. Kawah terjel itu hanya berjarak satu kaki dari truk. Tanpa ada tanda peringatan apapun sebelumnya. Menganga lebar menghadap ke langit biru dengan gigi-gigi batunya. Dan di dasarnya, terdapat kolam alami yang dalam dan sejuk yang pernah kami dengar sebelumnya. Permukaannya yang tenang seperti lapisan kaca. Sama sekali tak bergelombang, seakan-akan, telah sekian lama menanti hanya untuk kami. Kami melompat keluar dari truk, menuruni bebatuan kawah, melucuti pakaian kami kemudian menyelam ke dalam air danau yang sejuk itu. Kami tertawa, bersorak, dan saling menyemprotkan air. Suara kami bergema ke dinding bebatuan kawah di sekeliling kami. Kami tahu tak ada siapapun yang mendengar kebisengan kami. Ketika matahari semakin merayap ke atas, pengaruh bir yang kami tenggak pun mulai mempengaruhi pikiran. Terhuyung-huyung di tepian danau dengan kaki yang meliuk-liuk, tengkurap teler di atas bebatuan yang licin. Aku tak dapat mengatakan aku ingat banyak siang itu. Aku tak menyadari bahwa salah satu bocah yang bernama Logan tiba-tiba berjalan menjauh. Hei, tolonglah! Aku butuh bantuan! Teriak salah satu anak. Aku memperhatikan dia dengan panik, melompat, menaiki, dan menuruni bongkahan batu pinggir danau. Ini pasti bualan, pikirku. Segera setelah aku sampai ke sana, dia dan teman-teman begundalnya itu akan menceburkanku ke air. Tapi kemudian, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya dan aku tahu dia tidak sedang bergurau. Kemarilah, cepat! Ceritnya. Logan terluka! Kami berlari melewati bebatuan lalu mendongak ke bawah. Di sana, di atas bebatuan tergeletak Logan. Tak sedarkan diri dan pucat seperti kertas. Darah mengucur di dahinya. Dia hendak berenang tapi terpleset jatuh. Tak ada dari kami yang tahu tentang CPR atau tata cara penanggulangan kecelakaan semacamnya. Semua yang bisa Jeff lakukan hanya merengkuh tubuh Logan, mengguncangnya, berteriak lagi dan lagi. Sadarlah! Sadarlah! Tapi Logan tetap diam. Dan kami tak merasakan hembusan nafas darinya. Tak satu pun dari kami harus tahu bagaimana. Jadi Jeff membaringkannya di tanah dan kami hanya mematung di sana. Menatap dengan hening tak percaya pada tubuh Logan kecil yang tak bernyawa. Kemudian rasa panik mulai merasuki. Ada perbedaan antara takut dan panik. Takut kadang dapat membuatmu berpikir tidak logis. Tapi lain ceritanya kalau panik. Jika kau panik, sedang mabuk, dan seorang remaja naif yang masih ingusan, kau punya kesempatan bagus untuk merasa dapat menentukan pilihan hidup yang amat tolol. Kita bisa dapat banyak masalah, ucap Jeff setelah sekian lama yang terasa seperti berjam-jam. Kita mencari bantuan, mereka akan tahu kita menerobos masuk kemari. Dan juga minum-minuman keras. Mereka akan berpikir kitalah penyebab kematian anak ini. Karena telah memberinya bir atau semacamnya. Jadi harus bagaimana? Kudengar diriku bertanya. Jeff tanpa ragu berkata, kita sembunyikan mayatnya. Yang kita tahu, dia kabur dari rumah dan kita tak pernah melihatnya lagi sejak itu. Katakan seperti itu jika ada yang bertanya. Beberapa anak mulai sesenggukan dan menangis. Jeff menatap mereka dan tahu mereka akan merusak rencananya. Jeff memelototi mereka dan berkata, kalian para bocah berani membocorkan hal ini. Maka aku akan memberitahu orang tua kalian atau sheriff atau siapapun kalau kalian yang telah mendorongnya kebebatuan terjal. Kalian akan dijebloskan ke penjara selama sisa umur kalian. Atau dikirim ke pelatihan militer. Kesaksianku akan mewojokan kalian. Paham? Satu persatu dari mereka mengangguk. Kita harus melakukan perjanjian. Kata Jeff kepada kami semua. Setelah ini, tak seorang pun akan membicarakannya sepanjang hidup kita. Kami tak menandatangani kontrak terikat apapun pada hari itu. Tetapi, pendangan takut kami antara satu sama lain cukup memperlihatkan suatu kesepakatan. Kemudian Jeff mengikat rantai dari truknya ke tubuh Logan. Kami membawa tubuhnya ke air dan menenggelamkannya sedalam yang kami bisa kami arungi. Menyerah tubuhnya menyelam ke bawah. Kami menemukan sebuah bongkah batu besar di bawah air. Kami ikat erat tubuh Logan di batu itu. Aku ingat kelopak mata Logan tertutup saat kami mengumburnya di makam air itu. Tak ada ekspresi di wajahnya atau apapun. Mungkin, dia sudah damai pikirku. Dan dia tak akan penduli tentang pelakuan kami terhadap jasadnya. Kami muncul ke permukaan. Mencari udara untuk bernafas dan segera berkumpul kembali ke dalam truk. Menyambar baju-baju Logan dan milik kami. Lalu berkendara jauh, dalam hening, kembali pulang, dan meninggalkan kolam renang kematian itu jauh di belakang. Setelah beberapa hari kemudian, aku tak bisa bilang bahwa aku tersiksa oleh rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Logan. Mungkin akibat bir atau penyangkalan terang-terangan bahwa semuanya hanyalah sebuah mimpi buruk meskipun bukan. Semua anak juga menyangkalnya. Aku akui itu. Segera setelah itu, kota kami dilanda hujan badai musim panas. Salah satu badai yang sudah biasa berada di daerah selatan. Ketika hari begitu menyengat, hawa panas yang tak tertahankan menghasilkan badai yang dahsyat. Aku tahu, hujan badai itu akan meluapkan kolamnya dan mengguyur jejak-jejak kami. Jejak kaki, jejak ban, apapun yang tertinggal tanpa kami sadari. Aku sungguh hina, pikirku. Kami benar-benar membuat hal seperti ini. Hingga suatu hari, ayahku melangkah masuk ke kamarku dengan tampang serius setengah mati. Dia bertanya apa aku kenal dengan Logan. Aku tidak berbohong. Aku memberitahunya bahwa Logan juga murid di sekolah yang sama. Tetapi karena dia lebih muda, aku jarang bergaul dengannya. Ayah mengatakan bahwa polisi telah memeriksa pertambangan Reynolds. Bagaimana mereka bisa sampai ke sana, aku tak mau tahu. Tetapi mereka telah menemukan mayat Logan. Aku pura-pura tenang. Aku tanyai ayahku bagaimana bocah Logan itu bisa mati. Dia tenggelam jawabnya. Seseorang merantai tubuhnya ke dalam air. Aku hanya menatap dalam diam dan tak percaya ke wajah ayahku. Dia memeluku erat, mengira aku sedang shock. Dan itu memang benar. Tapi bukan karena alasan yang dikiranya. Tapi karena aku mengetahui suatu kenyataan yang mengerikan. Saat itu setelah dia terjatuh, Logan masih hidup. Kami semua telah menenggelamkannya. Itu berarti kami semua adalah pembunuh. Semenjak itu, kami semua yang pernah mendatangi kolam, tak lagi saling berbicara. Kami mengira polisi akan menanyai kami, tapi tidak. Penemuan mayat Logan malah memperkuat ikatan perjanjian bisu kami. Teman-teman sekelas memperlakukan kami seperti biasanya, tak tersirat kecurigaan di mata mereka. Setelah kelulusan beberapa tahun kemudian, aku pindah ke Memphis, Tennessee. Bekerja di pabrik mesin. Menikah dan punya dua anak. Sejauh yang aku perhatikan, ingatan-ingatan buruk itu sudah terkubur bersama masa kecilku di Podung, Alabama. Begitulah. Hingga aku terlelap saat malam tiba, dan kemudian aku akan mendapati diriku berdiri di jalan becek yang kukenal jauh di kedalaman hutan pinus itu. Dengan pepohonan yang sunyi, semua kehidupan terasa hampa udara. Tak ada burung, tak ada pesawat, tak ada desingan serangga, hanya kesunyian. Aku akan terus melangkah maju, meskipun aku tahu apa yang akan kutemui di ujung jalan. Aku akan tiba di kawah itu, menyelam perlahan ke danaunya, menuju ke dasarnya yang kelam. Di sana, Logan menungguku. Masih terikat rantai di batu itu, masih seperti bocah kecil. Tapi kali ini matanya terbuka, menetap dingin ke mataku. Mulutnya tak berucap, tapi aku bisa mendengar sebuah suara darinya. Dan itu selalu saja bisikan-mengarikan yang sama. Aku akan datang untukmu. Aku akan datang kepadamu. Suatu pagi, istriku membangunkanku dari mimpi buruk harianku ini karena ada telepon untukku. Meskipun aku sudah sering bermimpi seperti itu, aku selalu terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. Mata melotot, kulit basah, dan kasur lembab oleh keringat. Dengan tahan gemetar, aku menjawab teleponnya. Aku terkejut oleh suara yang terdengar dari seberang sana. Itu adalah Jeff, yang menelpon untuk pertama kalinya setelah 15 tahun. Namun, dia tidak menelpon untuk membicarakan indahnya masa lalu. Dia segera menenyaiku apakah aku pernah bertemu dengan salah satu dari para bocah itu sejak kejadian di danau. Hal yang aneh sedang terjadi, katanya. Satu persatu dari bocah itu menghilang. Masing-masing sudah pindah ke kota yang berlainan. Tapi beritanya selalu sama. Mereka bangun tidur, pergi kerja atau ke tempat lain, dan tak pernah kembali. Polisi sudah dihubungi, kasus orang hilang telah diselidiki. Tapi tak satupun yang ditemukan. Seolah-olah, mereka telah diculik dari muka bumi. Tapi Jeff tak mempercayai cerita itu. Dia memberitahuku tentang mimpi-mimpinya, tentang Logan yang menatap dia dengan dingin dari dalam kuburan airnya, membisikkan mantra yang sama. Aku datang untukmu, aku datang kepadamu. Aku tak sanggup memberitahu Jeff bahwa aku juga memimpikan hal yang sama. Aku mencoba mengatakan kata-kata penguat yang tak meyakinkan karena kepanikan mulai menjeratku. Itu adalah terakhir kalinya aku berbicara dengan Jeff. Beberapa hari kemudian, dia pergi dari rumahnya di Birmingham dan keluar untuk membeli bir dengan teman-temannya, lalu entah bagaimana dia menghilang. Mobilnya tak pernah ditemukan, juga tubuhnya. Sama seperti yang lain, dia menghilang begitu saja. Aku pun sadar bahwa aku adalah yang terakhir dalam daftar. Logan akan mendatangiku. Hanya ada satu tempat yang ku tahu di mana aku mungkin bisa aman. Jadi suatu pagi, ku peluk istriku dan anakku dan ku katakan bahwa aku harus pergi mengunjungi orangtuaku di Alabama. Tapi sebenarnya aku tidak pergi ke sana. Aku langsung menuju ke kantor polisi dan mengakui semua perbuatanku. Namun meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, hingga hari ini, saat aku menulis cerita ini di balik jeruji besi, terkurung jauh di dalam sel penjara, dengan keamanan yang sangat ketat, aku masih merasa terancam. Logan masih muncul dalam mimpi-mimpiku. Dan aku dapat mendengar suara langkah kaki kecil basahnya menyusuri lorong suatu malam. Untuk menyeretku kembali memasuki hutan gelap itu, menuju ke dalam danau hitam milik pertambangan batu renal dan menerima hukumanku yang sesungguhnya. Hukuman yang tak ada dimanapun di dunia ini. Oh, dan bagaimana dengan danau tua itu? Setelah berita kematian Logan tersebar, pihak berwenang setempat membangun pagar pengamanan baru di sekeling kawah untuk mengurungkan niat orang-orang yang bermaksud berenang di sana. Pagar itu seharusnya tidak perlu dibangun, karena semua warga setempat terlalu takut untuk mendekati tempat tersebut. Tapi kadang, ada kumpulan pemburu hantu, mencari ketegangan atau beberapa orang gila masuk dan menjelajahi wilayah itu untuk menyaksikan sendiri tempat kejadian pembunuhan tawajar itu berada. Dan mereka kembali dengan cerita tentang suatu pemandangan yang aneh dan mengerikan yang mereka telah lihat di sana. Saat bulan melingkar penuh, mereka bersumpah menyaksikan sebuah pantulan dari bawah permukaan air danau yang hitam itu berbentuk tengkorak muncul tepat di mana tubuh Logan ditenggelamkan. Itulah mengapa danau itu sekarang dijuluki sebagai Danau Tengkorak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!